Presiden Joko Widodo menembakkan anak panah ke sasaran. Tertancapnya anak panah di sasaran menjadi penanda dimulainya hitung mundur atau countdown to Asian Games 2018. Acara hitung mundur digelar Jumat malam di Monas, Jakarta Pusat. Asian Games 2018 nantinya akan digelar di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Event olahraga 4 tahunan ini diharapkan dapat mempersatukan negara-negara di Asia. Asian Games akan menyatukan kekuatan dan mempererat perdamaian di Asia. Sebagai tuan rumah, kita harus kerja bersama. Satukan kekuatan untuk sukseskan Asian Games 2018. Acara yang dihadiri ribuan penonton ini juga hadirkan dua personil Girls' Generation atau dikenal dengan SNSD dari Korea Selatan. Kedua personil SNSD ini mendapat kesempatan masing-masing nyanyikan dua lagu. Tidara tanah artis nasional juga turut meriahkan acara. Di antaranya Raisa, Dirasu Gandhi, Tulus, Ikenur Jana, hingga band elektronik dance music Far East Movement. Tim Liputan melaporkan untuk NET.